Mendekati pemilu 2024, DPP LDI bekerjasama dengan berbagai pihak, mewujudkan ketenangan dalam tahun politik. Ormas Islam itu mengadakan berbagai silaturahim dan dialog dengan para pejabat negara, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Harapannya, pemilu menjadi penyatu untuk menggapai tujuan berdirinya Republik Indonesia Tercinta. Memasuki bulan Juli, DPP LDI menghadiri hari ulang tahun ke-77 Bayangkara. Acara tersebut dihelap di Stadion Gelora Bung Karno. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi bertindak sebagai Inspektur Upacara. Pusai seremoni yang formal itu, acara dilanjutkan dengan berbagai atraksi dan hiburan dari para personil polri dan masyarakat lainnya. Pada 6 Juli, DPP LDI menerima kunjungan dua pejabat negara, yakni Jurubicara Kementerian Pertahanan atau Kemenhan, Daniel Anzar Siman Juntak dan anggota Komisi 8 DPR RI, Mindosia Nipar. Saat menemui Ketua Umum DPP LDI, Kiai Haji Krishwanto Santoso, Dahnil menyampaikan, Kemenhan membutuhkan kerjasama dalam penanaman nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan. Menurutnya, dakwah LDI berorientasi mempersatukan bangsa dan bela negara. Usai bertemu Dahnil Anzar, Kiai Haji Krishwanto Santoso menyambut kedatangan anggota DPR RI, Mindosia Nipar, beserta para politisi PDIB. Kehadiran mereka mengajak LDI bekerjasama dalam mewujudkan ketahanan tangan. Pada kesempatan itu, Mindos mengapresiasi delapan program kerja pengabdian LDI untuk bangsa. Kiai Haji Krishwanto menegaskan, Program kerja LDI tidak bisa berjalan sendiri, namun membutuhkan dukungan berbagai pihak, terutama pemegang otoritas. Beralih ke Jombang, Jawa Timur, DPP LDI menghadiri Perkemahan Akhir Tahun Cinta Alam Indonesia atau Permata Cahi ke-44. Acara tersebut di Buka Bupati Jombang, Menjidah Wahab. Dalam kesempatan itu, DPP LDI menyampaikan makalah mengenai budi pekerti luhur atau akhlakul karimah. Di hadapan sekitar seribuan peserta Cahi, Ketua DPP LDI Sigitri Sulistiono menegaskan, Budi luhur adalah sifat yang melekat pada diri orang yang beriman, dan budi luhur merupakan modal sosial dalam membangun peradaban dunia. Kita kembali ke Jakarta Jelikiawan Adatul Ulama Ahmad Ali sekaligus dosen program Pasca Sarjana Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Quran atau PTIK Jakarta mengadakan bedah buku mengenai 11 nilai kebajikan jamaah LDI. Salah satu yang ia sorofi adalah warga LDI menerapkan sesuci atau toharoh yang sangat konsisten sesuai mazhab Imam Syafi'i. Buku tersebut diterbitkan oleh The Publish agar masyarakat memahami eksistensi LDI dan tidak mudah mempercayai isu-isu miring mengenai ormas Islam tersebut. Beralih ke Yogyakarta DPD LDI Kabupaten Sleman menggelar pelatihan desain grafis untuk media sosial. Pelatihan tersebut diikuti 100 peserta yang berasal dari perwakilan pengurus cabang LDI seluruh Kapanewon Kabupaten Sleman, Kulonfrogo, dan Kota Yogyakarta serta pemuda LDI sedaerah istimewa Yogyakarta. Menurut Ketua DPD LDI Kabupaten Sleman, Suharjo, para peserta nanti mengembang tugas menginformasikan berbagai kegiatan LDI melalui media sosial. Sementara itu di Jakarta, Ketua Umum DPP LDI Kiaya Jikriswanto Santoso dan jajarannya Silaturahim Kebadan Intelijen dan Keamanan atau Baintel Kampolri di Jakarta. Kunjungan dalam rangka pelaksanaan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas LDI 2023. Dalam pertemuan itu, Kepala Baintel Kampolri Komisaris Jenderal Polisi Suntana mengapresiasi peran LDI dalam mewujudkan pemilu damai. Menurutnya, untuk menghindari polarisasi berkembang menjadi ancaman konflik, Polri memerlukan keterlibatan pihak lain, salah satunya dengan membentuk Satgas Nusantara. Ia juga meminta LDI berperan sebagai narasumber Satgas Nusantara. Beralih ke Semarang, Jawa Tengah DPW LDI Jawa Tengah mengelar Silaturahim Kebangsaan Jili Tiga bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengingatkan bahwa tak lama lagi bangsa Indonesia menghadapi pemilu. Untuk itu, ia meminta seluruh rakyat Indonesia mengedepankan toleransi. Sebelum webinar berlangsung, DPPL LDI dan DPW LDI Jawa Tengah bersama Tribu News Jateng mengelar podcast membahas Pancasila dan kebangsaan. Acara tersebut menghadirkan Jamintel Amir Yanto, Dewan Bakar Badan Peminaan Ideologi Pancasila atau BPIP Darman Shah Jumala, dan Ketua Umum DPPL LDI Ikiyai Haji Krishwanto Santoso. Bertindak sebagai moderator Ketua DPW LDI Jawa Tengah, Singgitri Sulis Diono, yang juga Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro. Kegiatan DPPL LDI ditutup dengan webinar Syariah Kreatif Entrepreneurship. Acara tersebut dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Ia mendukung LDI mendorong generasi muda mengembangkan ekonomi kreatif dengan tetap memegang prinsip syariah. Ia meminta generasi muda memiliki karakter inovatif, adaptif, kolaboratif, berani mengambil resiko, menjaga relasi. Acara tersebut menghadirkan generasi muda LDI yang berbisnis dalam industri kreatif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!